Salam sejarah berita ini dipetik dari BH online bertajuk 1MDB Perdaya Najib serta perjanjian dengan Petro Saudi Walau Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini mendengar cadangan Peguam Bela Datu Seri Najib Razak mengenai bagaimana pengurusan Syarikat Pelaburan Strategik Negara 1MDB yang didakwah memperdaya bekas Perdana Menteri menyertai perjanjian usaha sama dengan Petro Saudi International, LTD Peguam Tan Sri Muhammad Syapi Abdullah mengemukakan cadangan kepada saksi pendakuan ke-13 yaitu bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail bahwa beberapa ahli pengurusan 1MDB memperdayakan Najib dan ahli lembaga pengarah syarikat dengan mengemukakan cadangan kertas kerja usaha sama yang terperinci Muhammad Syafi'i berkata mereka yang terbabit telah menyediakan kertas kerja berkenaan termasuk bekas Peguam Syarikat Jasmine Loiswan bekas Ketua Pegawai Keuangan Azmi Tahir bekas pengarah eksekutif Kaseh Teng Kengci dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Datu Syahrul Azral Ibrahim Halmi Muhammad Syafi'i mencadangkan kertas kerja terbabit sangat terperinci dan praktikal sehingga mampu meyakinkan lembaga pengarawan 1MDB dan Ismi bersetuju dengan kenyataan itu Di soal Samadhan Najib terbabit dalam penyediaan dokumen berkenaan yang bertujuan menipu 1MDB Ismi menjawab Saya tidak fikir mana-mana Perdana Menteri mempunyai masa untuk melakukannya Muhammad Syafi'i berkata Syahrul Azral dalam keterangan sebelum ini menyatakan diarah oleh ahli perniagaan Lotec Jo atau Jolo untuk menyediakan dokumen terbabit melalui arahan daripada Najib Sementara itu Ismi bersetuju Najib dan ahli lembaga pengarawan 1MDB tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk mengesahkan maklumat dikemukakan pengurusan 1MDB dalam sesi taklimat kepada mereka adalah betul atau sebaliknya Saksi juga mengesahkan tidak mengetahui kandungan maklumat yang dikemukakan oleh pengurusan kepada Najib dan Samadha yang berkara sama dimaklumkan kepada lembaga pengarah sebelum dokumen itu ditandatangani Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Seri Ram ketika membacakan kenyataan pembukaan pada Ogos 2019 berkata satu usaha sama palsu antara 1MDB dan Syarikat Petro Saudi Internasional LTD yang dikenali sebagai proyek Arya diwujudkan tertuduh Najib dengan 1MDB meminjam AS $1 bilion kononnya untuk melabur dalam syarikat usaha sama yang dikenali sebagai 1MDB Petro Saudi Limited uang berkenan adalah untuk dimasukkan ke dalam akaun syarikat usaha sama yang mana Petro Saudi Internasional memperoleh 60% saham dengan menyuntik beberapa aset melalui nilai diragukan bagaimanapun Seri Ram berkata usaha sama itu tidak dijalankan dengan PSI sebaliknya melalui syarikat Petro Saudi Holdings LTD dan Tariq Obaid yaitu kenalan Jolo melaksanakan perjanjian bagi mewakili Petro Saudi dalam perbicaraan sebelum ini Syahrul Azral yaitu syaksi pendakuan ke-9 mendedahkan perjanjian usaha sama 1MDB Petro Saudi PSI meninggalkan hutang berjumlah AS dolar 700 juta berpunca daripada pindahan 1MDB kepada Good Star LTD yaitu syarikat dikatakan milik Jolo beban hutang AS dolar 700 juta itu berlaku selepas syarikat usaha sama masih dimiliki PSI Syahrul Azral mengesahkan ahli lembaga pengarauan 1MDB tidak pernah mengetahui berhubung perjanjian pinjaman ditanda tangani 1MDB dan PSI pada 29 September 2009 saksi itu bersetuju sekiranya perjanjian pinjaman itu dikemukakan kepada lembaga pengarah ia tidak akan diluluskan Najib menghadapi empat perduduhan menggunakan kedudukan yang mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama